Jajaran Es Tung Tung Selamat datang di pusat pembuatan gemelan Desa Wirun, Sukoharjo, Jawa Tengah Di tempat ini kami bisa melihat cara pembuatan gemelan dari bahan tembaga dan besi Untuk gemelan tembaga proses pembuatannya diawali dengan ngelebur Yaitu melelehkan campuran tembaga dan timah menggunakan panas api Karena takut terjadi apa-apa, paman hanya mengizinkan kami melihat dari jarak yang aman Sambil membantu menjaga api supaya menyala besar Dalam waktu kurang lebih 15 menit, timah dan tembaga yang padat sudah berubah menjadi cairan panas yang siap cetak Ini dia hasilnya Lempengan tembaga yang masih harus didinginkan kira-kira 2 jam Proses berikutnya tembah Yaitu memanaskan tembaga dan menempa bersama-sama sampai berbentuk gemelan Nah ini dia teman, hasil setengah jadinya Teman, gemelan terdiri dari beragam ukuran Masing-masing punya nama yang berbeda-beda Untuk ukuran terkecil, kami biasa menyebutnya bonang Yang lebih besar sedikit bisa disebut ke 0 Kalau yang paling besar ini, namanya gbong Wah, sepertinya bonangnya sudah jadi tuh Terima kasih, dadi Tontonan, aku maling ganteng banget Oh iya, apa ini? Eh, ini aku jepulin, buangan, buangan Aku jepulin Lepas, aku jepulin Lepas Ayo, sini siapa mau beli? Yang jauh mendekat, yang dekat merapat Mari-mari, ayo beli Syukurlah, jualan Pak D jadi laris pembeli Soal rasa sudah pasti gak perlu diragukan Es tungtung jagung putih memang top banget Tuh kan, semuanya suka Tapi jangan lupa teman Jualan es tungtung kurang lengkap Tanpa gong kecil ini Semakin sering dipukul Akan semakin banyak yang tahu Dan semakin banyak juga yang beli Laris manis dan jungkimpu Uuuuh Jajajaja Jajajaja Selamat menikmati